Halo guys, welcome back to Fundy Labs, bersama saya Fundy dan Mimiki Gaze Nah, ini kita dimana sih sebenarnya? Ini namanya Tee Garden Dan masih di wilayah Medan ya? Jadi buat teman-teman yang di Medan, yang mungkin dari luar kota liburan ke Medan Atau teman-teman yang di Medan sendiri yang belum tau tempat ini Ini namanya tempatnya Tee Garden Tempatnya ada di jalan Simalingkarpi Simalingkarpi Oke, nanti kita bakalan share ke kalian tentang berapa harga tiket masuknya dan lain sebagainya Oke, so stay tune Jadi guys, ini tiket masuknya 15 ribu satu orang ya Itu untuk hari Senin dan Jumat Kalau weekend Rp20.000 Nah, itu hanya untuk parkir dan tiket masuk doang Terus, kalau nampak kelihatan gak ya Di situ ada kuda Nah, ada kuda Tapi sayangnya Kita cuma bisa berkuda itu di hari Sabtu dan Minggu Dipungut biaya Rp30.000 Dua kali putaran lapangan itu Tuh Jadi dua kali muterin Dari kuda Rp30.000 Kita cuma lihat tempat sniper guys Penebak jitu-nya di situ Ini maksud pandi penebak jitu di situ Gila Jadi kudanya jangan dibawa lari ya Kita sudah sampai di kuda guys Kita sudah sampai di Bali guys Tada Ini medan Medan rasa Bali Gengguin aja Melihat-lihat pemandangan alam Kita harus tetap positif thinking ya guys Mereka namain Ada nama ini Ada nama ini Oh no Fundy Labs Fundy Labs Oke, jangan lupa subscribe guys Oke Ini legiat Coba kita rasain tempat duduknya Jepul gak? Laper dia Laper dia Laper dia Ini kamu makan Kembali Kembali Disini Ini buat teman-teman yang kemari Belum mandi, jangan khawatir Ada aliran sungai Kayaknya cukup kuat Cukup kuat Setalipun Ini yang paling jatuh ke bawah Oke, kita lihat lagi Ini ada ubud resko Kalau ke kiri Ada balai bengong Kalau ke kanan Kita kemana dulu? Ke balai bengong Oke Terima kasih Sepertinya cocok untuk yoga Kalau bawa orang tua agak repot ya Karena banyak tangga Kalian mau ajak orang tua Yang susah untuk naik dan turun tangga guys Coba dipertimbangin lagi Karena kalau untuk melihat pemandangan disini Kalian butuh effort untuk jalan Naik dan turun Lumayan Kalorik Nah ini pantang-pantangnya guys Masa baru keren ya Sekarang kita lihat dari arah depan Kayaknya makin ke bawah makin cakep Yap Ini dia patungnya keren ya guys Jangan sabali banget Dan ini tempatnya Kalau kalian lihat ini bagus Ya Ini bisa jadi spot 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 Boleh Kita coba lihat Iya Kita spot foto Guys Ini kasih ibu sepanjang masa Oh iya Kita gak boleh deketin Dia marah Seperti Dia marah guys Oke Enjoy Kita lanjut lagi ya Kalau kalian keluar dari situ Saya akan berbeda ke tempat Ya gila ya Welcome To the jungle Ini juga bisa jadi spot 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 Keren banget ya Tuh Coba dibalik Nah jadi ini kayak pintu masuk ya Tenggak sabali banget Bagus Kita coba foto ya Gak ada lagi ke kanan Semua mengarah ke kiri Kita coba cek yang di kiri Kita turun ke bawah Kita ikutin igis ya Lalu gitu turun Ini juga bisa Dari spot spot Bener bener disini Cekup cekup Bener Kita turun lagi Jati guys ya Awas Sampai jatuh Ini seperti ruangan juga Ruangan pertemuan Gali Kalau makan atau apa sih Ini cukup luas Nah ini suara airnya Agak sederu gak Bisa duduk juga sih guys Disini Bisa duduk juga sih guys disini Jangan hanyut Jangan hanyut ya Dalam gak Ini toiletnya masih bagus ya Wah ini toiletnya bagus Tadi di atas ada juga toilet ya Dindingnya keren banget loh guys Nah saking kerennya nih kayak kita Toiletnya ada tanamannya kayak lumut-lumut gitu ya Tapi asik keren banget Ini bisa jadi tempat foto juga Depan-teman tubuh diri ya Nah jangan Wah ya jangan jangan Gak boleh Gak boleh Karena di depan itu kan keren Jadi kita orang ambil Ini kalau misalkan yoga Di sana juga oke Mau foto dari atas ke bawah juga Kayaknya oke banget Yang pasti yogi yogi Kalau ke sini Banyak dapat tempat untuk bermoto Oke Oke Ada apa? Denpasar Denpasar Mungkin kurang banyak yang datang kali Yang bagian sini ya Padahal banyak patung Mau diingat ya? Boleh kita lihat ya Ini banyak patung Kita kurang tahu ya ini patungnya Apa namanya guys Tapi yang kita tahu ini cakep banget Dan dari Spot dan Pasar ini Nah ini tempat duduk-duduknya Langsung melihat ke arah Siol Ini apa? Ini nomor mandi Nomor mandi lagi? Dan Alhamdulillah tetap ada musola guys Oke sih Ini guys Wih capek Ini cakep guys Nice Ini sepertinya restorannya Restoran Lampi Ini sepertinya restorannya Tempat duduknya itu betul-betul dari Dibuat kayak alam ya Kayu-kayu Di sebelah sana batu-batu Bagus Kita naik gatos lagi ya guys Lumayan Lumayan banget Ada kelapa Itu tadi pintu Doraemon Kita sekarang Ke arah sebaliknya Lumayan berkeringat Napas juga yang terenang ya Oh it's okay Lumayan Tapi Oke lah Tadi kita udah ke sebelah kanan Sekarang kita ke Ubud Restor Ada jembatan guys Kayaknya ini deh Bener Yang tadi kita lewatin Kita coba habisin dulu deh Apa sih yang ada di Habis ya guys Dan coba kita lihat Menu Dari Snack and beverage Ini minuman Dan snack Yang ini Specialitynya Betul-betul khas Bali Yang mereka Menjual Ini minuman Menkos Oke Ada sambal mata Ada betul Bali Goreng rempah Bali Ayam bertutur Ada sate lilit Bali loh Halo guys Jadi ini kita udah Di restor Ubudnya Tea Garden Yang aku petang hari ini tuh Sate lilit Bali Sate lilit Bali Ini harganya Rp30.000 Kalau ngasih ada Terus ini Minumannya Ubud Bali Harganya Rp25.000 Kelapa Meleng Jeruk nipis Sama selasih Sama selasih Kita coba Yang mana Oh ini Kambel Ini secocolan Untuk ini Bici Minumnya Kita coba Dari sate lilit Teri lilit Teri lilit Seperti biasa Teri lilit Bali Itu Ini Serai Tetang serai Jadi biasanya itu Aroma-aroma Serainya Terasai Harusnya Itu daging ngapas Biasanya Kayaknya ini Baging ayam Kayaknya oke sih Masih berasa Bumbunya oke Terasa gak Kas Bali Kita coba Cocok Sambal ya Gak tau juga Sambal apa Kucing sambal kacang Sepertinya Sambal kacang Enak Aduk-aduk dulu Terus Segera Tapi jeruk tipisnya Mungkin Terlalu Sutrong Buat aku Gak tau Mungkin Bagi Bagi teman-teman Yang Pokinya Suga Angsung Mungkin Suga Kalau Sama aku Sia Sia Terlalu Sutrong Terus Tapi Sia 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 tapi segar dengar ini segar oke guys, kita udah selesai gitu kita udah selesai kita mau pulang nih sebenernya kita mau pulang dari tea garden kita udah keliling-keliling disini kita berjelajahi semuanya jelajahi terus overall, bagi kalian yang mau lepas sungai mau dengarin suara sungai dan hobi foto-foto boleh disini banyak foto-foto yang keren temanya alamnya angseksi, keren kamu ada yang mau nambahin? buat temen-temen yang lagi di Medan mungkin lagi di Medan, tapi bukan orang Medan boleh singkain disini salah satu tempat wisata yang ada di Medan belajar dari tempat kota juga tempat dari semaling karen mungkin buat kalian yang orang Medan mungkin belum tahu boleh deh singgah kemari biasanya kan kita di Medan itu penuh dengan macet pelanggan motor mobil dan gitu doang nah disini kalian bisa nikmatin mungkin hanya satu-dua jam aja tapi itu udah nikmat banget buat ngelepas yang namanya tenat oke? oke, kita pulang ciao jangan lupa subscribe tonton videonya sampai habis like dan share videonya supaya kita semangat buat video yang lain kita akan review oh iya by the way kalian bisa ngetakin di kolom komen kira-kira kalian sering nge-review apa iya kira-kira harus nge-review apa atau mungkin ngeliatin fitness apa karena kedepannya kita jauh ini kita masih kepikiran untuk tempat nge-review makanan nih nge-review makanan tempat pokoknya apa yang kalian cari dibuat dibuat kontennya silahkan tulis di kolom komen ya oke ciao